assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di di abeb channel hari ini kita kedatangan motor bit ISP yang punya bos durian bos 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 jadi ini kasusnya sempet si bos ini dia sempet bertanya jadi kalau misalkan dibawa ke jalan jelek atau jalan yang berlubang jadi suara duk 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 nah si bos ini juga jadi sempet bertanya jadi kata temennya itu jadi shock blackernya nah jadi shocknya yang yang rusak jadi seakan-akan bunyi duk 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 seperti jedok jedok gitulah seperti ininya yang rusak Bang ya padahal kalau misalkan dilihat dari kasat mata ini masih bagus Bang ya tidak ada masalah nah lalu apa penyebabnya yang membuat motor ini jedok jedok atau kita tes dulu kita tes dulu kita nyari jalan jalan jelek kita rasakan eh seperti si abang yang rasakan emang ya bos hahaha yang siabang rasakan jadi kondisinya gimana dan biar teman-teman juga bisa melihat untuk kondisinya Oke banyak langsung aja kita bawa kita tes untuk motornya Oke Bang nih sekarang kita tes jalan kita cari jalan yang jalan jelek dan atau jalan yang berlubang ya jadi supaya kita tahu kondisinya gimana ya atau kata si abang kata di polisi tidur juga Bang ya di polisi tidur juga kerasa katanya Oke langsung aja kita tes kita abang ya lanjut mohon maaf barusan kita sambil beli nasi sambil makan siang dan kita dapat ketanjakan ini dia agak berlubang-lubang oke sekarang kita tes Bang ya nah 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 jadi dia jedok jedok Bang ya jadi seperti besi sama besi dia tuh deg 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 seperti diaduk itu nah 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 ini kan jalan jelek Bang nih nah ibaratnya seperti gini ini misalkan besi ini besi deg 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 gitu nih ya kira-kira seperti itu Bang ya kita tes lagi nah nah apalagi kalau di polisi tidur banyak kerasa banget nah deg 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 jadi kira-kira seperti itu Bang ya yang si abang rasakan ini langsung aja kita cek kita lihat apa penyebabnya yang membuat motor ini jedok jedok oke ya sekarang kita buka kita analisa apa penyebabnya yang membuat motor ini jedok jedok mungkin eh untuk abang-abang atau teman-teman bisa melihat tadi ya untuk kondisinya jadi pada saat jalan jelek atau ada polisi tidur jadi dia jedok jedok jadi seakan-akan antara besi sama besi dia diaduk tapi kadang-kadang nah sekarang kita buka dulu nanti kalau misalkan abang dapat kasus yang sama jadi jangan ganti dulu untuk atau ponis langsung ponis ke sok belakangnya abang perlu perhatikan satu nih di sini buka dulu Bang ya kita lihat ayunannya karena kan di ayunannya itu dia ada karetnya apakah karetnya lepas atau ada dari yang lain nah sekarang kita buka dulu nih kita lihat kondisinya Bang ya kita buka dulu untuk cover bawahnya dulu nah abang perlu perhatikan di sini Bang nih untuk ayunan ininya kita lepas dulu ya kita lepas dulu baik as ini ataupun as armnya kita buka dulu Bang ya kita lihat ayunannya sebentar saya buka dulu oke sekarang kita buka dulu atau kita lepas dulu untuk as armnya dua-duanya Bang ya Hai sop angkat satu satu lagi nah yang ini agak sedikit keras kita getok saja disana hai 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 selamat menikmati 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 kalau misalkan kita tidak ada sepon atau kayu atau apa kek yang penting kita bisa mengakali daripada untuk lubang ininya supaya tidak si karet ini dia rawan lepas lagi paling kita akalin pakai karet ban soalnya saya pribadi tidak punya karetnya, maksudnya sepon atau apa, biasanya saya mengakali cuma pakai karet ban oke oke ya, sekarang kita ambilkan dulu untuk karet ban oke bang, kita akali pakai karet ban dalam, jadi karetnya ini dilipat-lipat, lalu dimasukin secukupnya saja, kalau misalkan sekiranya sudah padet, intinya supaya tidak ada ruang untuk karet bantalan atau karet ayunannya dia lepas lagi kita lipat-lipat seperti ini lalu kita masukin oke, kita masukin bang ya nah ini kan masih kurang bang ya terus kita ganjal lagi sekiranya cukup untuk tidak ada ruang bahwa si karet ayunannya dia nanti lepas lagi kalau misalkan tidak dilakukan cara seperti ini nanti bebas ya untuk abang-abang atau untuk teman-teman mau melakukannya seperti apa atau mau pakai sepon kayu atau apa yang penting nanti bisa mengganjalnya daripada yang lubang ininya nih nanti kalau misalkan tidak ada kalian seperti ini percuma bang nanti abang kerja dua kali atau beberapa kali nanti si karet ininya ayunannya nanti lepas lagi dan saya alhamdulillah sudah melakukan trik ini sudah beberapa kali belum ada yang komplain bang ya dan alhamdulillah hasilnya si karetnya dia tidak lepas lagi oke kita masukin lagi nah mungkin ini yang terakhir dikarenakan sudah mulai padat nah sebentar nah perhatikan disini dia sudah mulai padat atau kita bikin kecil saja ini sudah muat oke bang saya rasa cukup bang ya untuk segini sekarang ini sudah agak padat jadi jangan terlalu ke depan ya kalau misalkan terlalu depan nanti si ininya nanti kehalangin untuk memasukkannya sekarang kita pasang dulu angkat bentar dulu kita bersihkan dulu ya untuk asnya atau kita pasang dulu untuk as depan atau as belakangnya nanti kita lihat gimana asnya setelah melakukan pemasangan dan peganjalan untuk lubang karet ininya ya atau rangkanya oke kita masukin dulu untuk asnya jangan lupa dikasih oli jadi biar mudah nanti kalau misalkan si abang ini sewaktu-waktu bongar pasang lagi atau di bengkel atau di rumah jadi supaya tidak karat lagi jadi biasakan dikasih oli dulu oke infon sudah masuk sekarang tinggal yang belakang oke bang diangkat bang terus sedikit lagi nah mati start oke sekarang kita kasih muru dulu kita kencengin nanti dites sama si abangnya biar si abang yang merasakan apakah masih jidak hidup atau tidak oke deh untuk motornya mau dites sama si abangnya nih apakah masih jidak hidup atau sudah tidak ada kalau standarnya nggak itu udah itu udah off itu eh udah aktif kalau udah udah ke atas standar sampingnya starten nggak bisa bang coba dites lagi oh jadi di starternya ini jadi kadang nyangkut kadang tidak nanti kita cek ya untuk ini mungkin nanti ada di bagian 2 atau di season 2 kita tes dulu nih apakah masih jidak hidup atau tidak oke bang nanti untuk startenya kita cek apa penyebabnya buka ini ada yang mau ngetap bau kagak nguja ya kaluhur pun aja jalan jorah doang nah si abangnya sudah kembali kita tanya langsung apakah masih jidak hidup atau tidak gimana bang mantap oke bang ya jadi nanti kalau misalkan abang dapat kasus seperti itu suara motor apa motornya jidak hidup nanti abang lihat dulu ya kalau misalkan sok belakang bagus nanti abang cek bagian karet airnya soalnya kenapa kemarin juga ada kasus yang sama jadi si abang ini dia sudah membeli sok belakangnya nah setelah kita pasang padahal mah apa namanya dia masih jidak hidup pada saat kita cek lagi nah si karet airnya dia lepas nah perhatikan sok yang belakang dia masih bagus nanti jadi abang jangan sampai salah sasaran atau salah ini bang ya jadi bukan sok belakangnya tapi abang perhatikan untuk karet airnya oke bang ya mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar saya tutup wassalamualaikum wr. wb